Halo teman-teman, teman-teman TV. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu saat menonton video ini. Oke, kali ini kita lagi bersama Yamaha M.A. King. Motor ini beberapa bulan yang lalu, Desember ya kalau nggak salah. Saya sempat bikin first impression-nya waktu itu ada di dealer Makar Motor. Sekarang, motornya sudah ada di kantor redaksi. Dan saya sudah berkesempatan untuk pakai motor ini ya kurang lebih semingguan lah. Jadi pengalaman saya itu sekarang adalah saatnya untuk sharing kepada Anda semua. Buat teman-teman, kita bikin video test rate Yamaha M.A. King 150. Dan kalau kita lihat sejarahnya, kita mundur lagi. M.A. King itu pertama kali keluar tahun 2005. Pertama kali M.A. King pakai mesin 135cc. Mesinnya kayak fiction tapi di-board down ya. Lebih kecil, kapasitas mesinnya cuma 135cc. Kemudian tahun 2010-2015 keluar yang generasi kedua. Mesinnya masih 135. Tapi di tahun 2015 keluar tuh yang versinya 150. Saat itu ada dua tipe. Ada yang Jupiter M.A. King pakai kopling semi-automatis. Dan M.A. King tanpa Jupiter itu pakai kopling manual. Dan kemarin akhir 2018 diluncurkan facelift-nya nih. Minor chance lah. Versi penyegaran. Jadi dari 2015 ke 2019 ya, tiga tahunan dikasih beberapa penyegaran. Di tengah-tengah sih. Jadi siklusnya memang lebih cepat. Yang lama kan lima tahun, lima tahun ini baru tiga tahun udah ada versi penyegaran. Dijegarin dikit-dikit lah. Dan di versi yang terakhir ini, kasih tahun 2019, tidak ada Jupiternya lagi. Hanya M.A. King. Artinya tidak ada lagi varian yang pakai kopling semi-automatis. Cuma ada satu varian pakai kopling. Nah kalau M.A. Kasi semi-automatis kayaknya udah dilupakan ya. Mereka kayaknya konsumennya udah langsung pindah ke Matic kayaknya. Jadi yang sekarang sudah bener-bener pure nih. Bebek sporty. Bebek pakai kopling manual. Harganya di awal 2019 jadi Rp 23 jutaan. Nah kalau yang spesifik sebelumnya, yang belum facelift ini, yang belum minor chance, itu masih Rp 18,9 juta. Di sesi test-series ini, saya nggak akan panjang lebar jelasin semuanya. Karena hanya ada sedikit perubahan dan perubahan-perubahan itu aja yang akan kita sharing rasanya seperti apa saat dikunakan sehari-hari. Penasaran? Tonton terus videonya sampai habis bersama saya, Dimas Pradopo, dan Rianto Prositio di belakang kamera. Ayo! Sampai jumpa! Nah, teman-teman perhatiin deh. Liatin ya, dilihat proporsinya. Lebih keren kan? Lebih cakep kan? Lebih padat. Karena roda depannya sekarang lebih besar. Ini sekarang pakai ban ukuran 90x80. Yang lama cuma 70x80. Kecil banget. Yang lama itu kayak cungkring gitu. Kecil banget. Kenapa dibikin kecil yang depan? Karena sebenarnya Yamaha mau handlingnya itu lebih ringan. Jadi stangnya itu enteng gitu kan. Jadi buat slap slip, buat commuting harian macet-macetan, motor ini enteng banget gampang dikenalikan. Tapi jeleknya adalah tampangnya. Buat belakangnya gede banget, gambut kayak motorsport. Tapi yang depannya jadi lebih kecil, cungkring. Nah, device-device ini digedein nih. Sekarang ukurannya sama kayak ukurannya bannya Yamaha Fiction. Lebih padat, lebih proporsional. Saya suka sih. Keren lah, nggak complang gitu. Dan impresinya ternyata nggak yang kayak saya bayangkan. Saya awalnya mengira dia bakal jadi lebih berat gitu ya. Ternyata nggak tuh. Tetep anak-anak aja buat nikung-nikung, buat slap slip, gampang. Selama tekanan anginnya sesuai sama rekomendasi. Dan nasibnya lagi adalah ketika kita mau nikung nih. Lagi nikung-nikung cepet gitu ya. Rasanya lebih pede. Lebih, wah kan buahnya gede ya. Jadi kayaknya nempel gitu. Dan dia juga punya profil yang nggak terlalu tinggi ya. Jadi ya per 80 kan masih tengah-tengah lah. Nggak tinggi banget, nggak pendek banget. Ya itu masih enak lah buat nikung. Depannya tuh jadi rasa lebih nge-grid. Di motor bebek ini, karena ini genernya bebek, dia kayaknya lebih ke kenyamanan sebenernya. Jadi kalau kita rasain kemarin, suspensinya ini depan-belakang di setting empuk. Di setting yang nggak terlalu keras gitu ya, nyaman. Tapi sayangnya di semasi yang depan. Yang depan ini ternyata ampuknya kebangetan. Empuk banget. Jadi kadang-kadang tuh mentok. Bukan kadang-kadang lagi sih, tapi sering banget mentok. Bukat temeng jedak, jedak, jedak gitu. Bahkan ketika kita dudukin aja, dia udah langsung ambles. Saya beratnya 73 kg. Nih, lihat nih. Tuh. Lumayan kan langsung nukik gitu kan. Ya lumayan mengurangi travel sih. Mengurangi jarak main suspensinya. Makanya ketika kena lubang, kena posisi tidur, atau saat lagi nge-ramp gitu, langsung duck, duck, duck gitu. Sebenernya kalau nggak lewat jalan rusak, dia nyaman banget. Jalan yang belakang ini oke. Yang belakang pas lah. Nyamannya dapet, tapi juga stabilitas saat kita lagi ngeceng juga masih oke. Nggak terlalu goyang-goyang banget. Dan band-nya kan lebar juga ya. Band belakang 120 kayak motor spot. Jadinya ya grip-nya oke sih. Saya suka yang belakang. Kemudian reading position-nya. Reading position-nya ya khas lah. Khas motor bebek. Saya udah lama banget nge-naik motor bebek. Kalau nggak metrik spot-metrik spot ya. Naik ini jadi wow. Ternyata nyaman loh. Dia itu, stangnya tinggi. Terus joknya juga rendah dan empuk. Ini joknya pedang banget. Tuh. Saya nggak perlu jinjit loh. Saya cuma 165 cm. Padahal. Biasanya, kalau kalian lihat di video-video yang lain, saya selalu jinjit kan. Ini, napak tuh. Enak nyaman. Terus first step-nya juga nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur. Kalau nikung-nikung juga ya kadang-kadang kena dikit, tapi masih tinggi sih hitungannya ini. Udah gitu dia sekarang bisa ditekuk tuh. Nih. Dia bisa ditekuk. Jadi kalau misalnya, kalian nikungnya kebanyakan, kebabelasan gitu, nggak langsung kekunci gitu, tapi dia agak seret-seret gitu. Lalu joknya. Joknya, dia ini empuk. Ini empuk, nyaman, tapi nggak terlalu tebal. Makanya kalau dipakai jalan jauh, ya lama-lama panas juga sih. Terutama di bagian pinggir-pinggir sini nih. Yang sini, yang bagian belakang ini. Kalau depannya oke lah. Depan sini tebal. Joknya juga keren. Saya suka. Yang depan kayak karbon-karbon gitu. Yang belakang polos ya. Polos halus gini. Yang depan lebih nge-grip, dibanding yang belakang. Saya nggak tahu kenapa nih, dibikin yang depan lebih nge-grip. Apa biar yang belakang agak melet-gelet gitu kan. Modus ya, tau aja. Nah, untuk pembonceng, dia sama kayak depan impresinya. Joknya empuk, tapi nggak terlalu tebal. Dan nggak terlalu lebar juga. Full step-nya juga enak nih. Posisi poncengnya juga nyaman kalau menurut saya. Udah gitu kayaknya sporty banget. Pake yang aluminium kan tuh. Wih, keren. Kayak gini kalau ponceng. Nggak terlalu lebar joknya. Jadi nggak semua bagian bokong itu ter-cover ya. Jadi cuma bagian tengah-tengahnya aja lah. Tapi, masih oke sih. Oh iya, mumpung masih ngomongin kaki-kaki, ngomongin handling sekalian ya, pengeremannya. Remnya depan belakang udah pake disc brake. Semuanya nisin. Satu piston depan belakang. Yang depan impresinya biasa aja nggak terlalu yang pake-pake banget. Tapi saya rasa saya sih udah cukup ya. Cukup untuk mengawal mesin 150 cc-nya. Terus yang belakang. Nah ini anehnya nih. Yang belakang malah lebih pakem dari yang depan. Rasanya dicolak dikit aja langsung ngunci gitu. Yang belakang pakem banget. Kalau saya sih jarang pake, kalau nggak bener-bener emergensi banget, jarang dipake. Tapi juga kalau pake, injeknya pelan-pelan aja. Karena yang belakang lebih pakem daripada yang depan. Padahal disc brake-nya gedean depan loh. Overall sih, handling-nya, reading position-nya sih ini masih bebek ya. Masih bebek yang nyaman. Ya kayak zaman dulu saya sadar-sadar pake bebek, kuliah saya pake bebek, test-nya itu nggak hilang. nyamannya, lincahnya, buat selap-selip-selap-selip gampang. Enak juga ya pake bebek ya. Saya lama banget nggak naik bebek, kita naik bebek lagi. Ternyata oke juga nih. Setelah roda, yang berubah juga adalah desain batok lampunya nih. Batok lampunya beda, dan headlamp-nya, lihat dong. Lebih runcing ya, lebih sipit, dan udah LED. LED-nya ada tiga titik. Satu, dua, tiga. Lampunya kanan-kiri, lampu dekat, yang tengah adalah lampu jauhnya. Tuh. Impress-nya sih kalau menurut saya, ayo, kita lihat di kondisi malam-malam ya. Waktu pertama kali kunci kontak diputar, tek, yang nyala itu ternyata cuma DRL-nya aja. Jadi lampu utamanya ini masih ternati. Untuk nyalain, kita harus nyalain musimnya. Baru deh bisa nyala. Ini lampu dekat. Lampu dekat cuma kanan-kiri aja yang nyala. Karena yang tengah adalah untuk lampu jauhnya. Nah, gitu. Terus, bagaimana solot lampunya? Ayo, kita sama-sama lihat yuk. Kita lihat ke depan sana ya. Ini lampu dekatnya. Lampu dekatnya, kalau musahnya, biasa aja. Nggak terlalu yang terang-terang banget. Udah gitu juga, jangkauan kanan-kirinya juga nggak yang lebar-lebar banget ya. Standar lah. Nggak terlalu sih mewah. Tapi, lampu jauhnya. Ini baru oke nih. Geek. Dan dia solotnya fokus banget, lurus gitu. Dia nggak nambah lebar kanan-kiri, karena kanan-kiri tetap pakai lampu dekatnya, tapi untuk ke depannya, dia jauh banget dan tinggi. Padahal ini udah di setting paling rendah loh. Ini udah paling mentok. Tingginya kayaknya segini nih. Terang banget kan? Tuh, pendingin. Nah, gimana? Terang nggak? Ya, standar-standar aja sih. Nggak terang-terang banget. Tapi, bikin lampu dekatnya lebih keren dan pancarannya putih. Terlihat lebih futuristik, lebih kekinian. Keren sih. Udah gitu, lampu dimnya, ini ada tombol dim yang menyatu sama cakar lampu dekat-lampu jauhnya. Posisinya ada di bagian belakang ya. Jadi, kita kalau ngedim gampang banget. Tinggal lalu perubahan yang lain lagi ada di area ini nih. Balik setang. Ayo, sini-sini. Kita lihat nih. Ini ya, yang tadi saya bilang. Ada pas beam-nya. Lampu dim disini. Kalau bawah sih standar ya. Lampu sen. Kemudian ada klakson juga. Standar lah. Klaksonnya, coba. Lumayan keras. Terus yang sebelah kanan, ada agent cut off. Mirip kayak motorsport kan. Di bawahnya ini ada hazard. Sekarang udah ada hazardnya bro. Kalau yang lama belum. Terus, paling baru atau motor starter. Dan yang paling baru lagi adalah, ini dia. Speedometer-nya. Speedometer-nya full digital. Kita matiin. Kalau kita nyalain gini. Nyala. Keren ya. Full digital. Dan ternyata, saya dipakai harian, dipakai di panas-panasan siang-siang gitu. Visibilitasnya masih bagus banget sih. Kalau menurut saya. Karena, dia udah dikatakan display, layar belakangnya tuh gelap gitu ya. Biru-biru tua gitu. Dan, warna putihnya ini kayak nyala. Jadi, biarpun terang, ada matahari, dia tetap jelas banget. Selain itu juga, sudutnya, sudut kemiringannya juga pas banget ya. Dia nggak terlalu yang rebah banget. Nggak terlalu tidur banget. Jadi, pas lah. Di mata tuh enak. Nggak kabur-kabur gitu. Enak banget dilihatnya. Informasinya, paling atas ini ada tokometer. Ada gear position. Ini gear position nih. Jadi, setelah ada gear position, juga ada indikator genital ya. Terus ada jam digital. Ini ada speedometer yang gede banget. Lalu ada fuel meter. Nah, di sini nih, ini ada banyak informasinya nih. Ini ada jam digital. Kalau kita pencet di sini, kita pencet. Jadi, fuel meter yang real time. Jadi, kita bisa langsung tahu, kita lagi burst atau lagi irit bukaan gasnya. Dan ada fuel consumption average-nya rata-rata. Lalu ada, ini kecepatan rata-rata. Keren kan? Ada average speed-nya. Karena tadi, waktu kita bikin video, banyak jalan pelan ya. Jadi, cuma 30 km per jam. Kemudian, odometer, ada strip 1, ada strip 2. Gitu. Nah, ini kalau mau merubah strip-nya jadi 0 lagi, ini gampang. Tinggal preset yang lama, set, langsung ke reset jadi 0-0 lagi. Tampilannya keren. Saya suka banget. Terus, ini ada beberapa lampu-lampu lagi. Lampu-lampu indikator, suhu mesin, ini indikator buat gigi netral, baterai, ini lampu sen, engine check, dan yang ini adalah lampu-dekat-lampu jauhnya. Oke, mesti ngomongin fitur, kita lihat yang lain lagi ya. Fitur lainnya apa ya di motor ini? Oh, ini, ini ada kunci. Kuncinya udah pakai pengaman bermagnet. Pencet, lock, untuk buka juga tinggal diginiin. Standar lah. Terus buat buka jok juga bisa langsung di sini. Sit open. Tuh, udah otomatis terbuka. Terus di bawah joknya, kita lihat nih, ada beberapa yang kalian harus tahu. Inilah, bebek sporty. Nggak ada bagasinya. Dia cuma dapet ruang segini doang nih. Kecil di sini. Ini ada ruang kecil. Cukup buat apa ya? Buat naruh handphone mungkin bisa. Dompet, atau lap-lap gitu ya. Dan ini di bawahnya, kalau kalian lihat, ini dibuka. Tuh, ada tempat toolkitnya, tersembunyi di sini. Dan bawaannya, bawaan dari Yamaha itu ada kunci busi, kunci L, ini ada obeng, gitu. Kita tutup lagi. Dan yang keren juga dari motor ini adalah, bagian dalam sini, ini semuanya dikasih karet ya. Karet-karet yang gini, ini karetnya bikin lebih rapi gitu. Sorry, ini lepas nih. Masuknya dia harusnya dalam gitu. Tuh, rapi kan? Tuh, rapi banget. Ini karet-karet, ini juga karet. Terus ini, ini tutup tankinya juga. Ini dikasih keuangan, jadi kalau misalnya tumpah, langsung ke bawah-bawah, jadi nggak kotor di sini. Terus ini ada box filter, ini ada tutupnya juga. Jadi, box filternya nggak serta-merta dibiarkan terbuka, tapi ada cover card-nya juga. Rapi sih. Tapi yang harus teman-teman ketahui adalah, jangan taruh jas hujan atau lap di bagian sini, di bagian depan ini. Karena ini akan menghambat aliran udaranya. Jadi kalau di sini, ini kan mulutnya ya, mulutnya tuh, mulut air filternya. Jadi kalau misalnya ketutupan sama jas hujan, nanti yang ada malah motornya jadi nggak lari. Karena suplai udaranya jadi terhambat. Emang sih, pakai motor ini bingung kalau mau bawa barang bawaan. Nah, mesinnya nih. Mesinnya, ya ini masih kayak yang lama sebenarnya. Speknya sama persika yang lama. Masih 150 cc, SOHC 4 Club, tanpa ke radiator dan tanpa VVA. Jadi beda ya, bukan mesinnya R15 atau Vision Air. Dia juga, transmisinya cuma 5 speed. Karakternya semua persis lah. Sama banget sama yang sebelumnya. Kalau menurut saya, ini motor yang tenaganya ada di putaran menengah ya. Jadi kalau udah sampai 6500-9000 itu enak banget. Kayaknya, tapi kalau 9000 ke atas, memang langsung ya flat ngedrop gitu karena limiternya ada di 10.000. Kalau buat harian sih, cukup halus, nyaman, pindah giginya juga enak ya. Saya kalau naikin gigi tuh nggak perlu pakai narik kopling asal RPM-nya yang harus tinggi-tinggi lah. RPM-nya 4500, ceklek, ceklek, ceklek gitu. Asik sih. Kopling-nya juga empuk, biarpun dia belum asis entry per clutch, tapi narik kopling nggak terlalu berat. Jadi kalau macet-macetan juga masih santai lah, masih oke. cuma sayangnya di twist personal link-nya dia nggak ada yang injakan belakang, cuma depan doang. Bener-bener sporty banget kesannya ya. Tapi efeknya sepatu sih. Sepatu saya yang warnanya sama kayak motor ini, jadi harus buat nyongkel-nyongkel. Saya sayang, kalau ada injakan belakang kan jadi nggak perlu nyongkel kan. Sepatu masih tetap aman gitu. Mesin ini kita kemarin udah lakukan test-test melatasi dan kayak gini nih prosesnya nih. Hasilnya nih, ada di sini nih. Dan hasil ini, ini yang bikin saya jadi, oh iya ya, jangan-jangan emang sengaja nih ya, nggak pakein VVA di mesin ini, nggak naikin kapasitas mesinnya juga dari 150 ke 155, karena itu tadi. Secara performa, kalau dibandingin sama R15, saya nggak beda jauh loh. ternyata selatasi kita, lihat ya perbandingannya. Ternyata, dari 0 sampai 60 km per jam dan dari 0 sampai 201 meter, itu masih bisa nempel loh. Masih bisa nempel R15. Bawahnya tuh emang oke sih, tapi atasnya, baru deh kalah lah. Karena kan R15 pake VVA, 6 speed, kan limiternya juga lebih tinggi. Tapi, untuk keperluan harian ya, kita pake komuting, sari-hari gitu ya, bebek gitu, yang lebih banyak pake putaran rendahnya, putaran bawahnya sih, udah mumpuni banget. Toh kalau terlalu kencang misalnya ya, dia kan bebek gitu. Harus tau dirilah, frame-nya frame underbond, suspensi depannya pendek, ya wajar lah. Kalau dikasih, mucin yang lebih besar, pasti akan lebih berbahaya sih menurut saya. Lebih safety ya kayak gini, ini udah kombinasi yang tepat. Alasan lainnya juga kita bisa lihat dari power dan torsinya. Nih, saya punya catatannya ini, MX-King itu powernya 15 HP, sedangkan R15 itu 19 HP. Lumayan gede kan, jauh kan bedanya. Tapi bobotnya motor ini lebih enteng. Ini cuma 116 kg, sedangkan R15 itu beratnya 137 kg. Artinya apa? Power to weight ratio-nya hampir sama, teman-teman. Ya wajar lah. Kalau data asetrasi tadi, itu ternyata sama nih. Equal sama speknya nih, sama data power yang dikeluarkan oleh pabrikan. Wajar kalau diputaran bawahnya, MX-King masih bisa ngelawan R15. Masih bisa nempel, biar kalau atasnya ditinggal. Rasanya itu sesuai sama karakternya, sama kebutuhan. Ini motor bebek, bukan motor sport yang memang punya sasis, punya kaki-kaki yang mumpuni untuk kecepatan tinggi. Kira-kira kayak gitu. Jadi kesimpulannya, motor ini, saya suka sama beberapa perubahannya ya. Terutama yang desain, kayak lampu depan, terus roda depannya, kita juga bikin secara proporsional, itu lebih gambot, lebih proporsional ya, lebih keren gitu lah, ukurannya lebih gede gitu. Kalau yang lama kan depannya cukring banget, tapi mesin apa segala macam juga, biar pun nggak ada perubahan, ternyata tetap memberikan kesan sporty. Ya sesuai sama temanya kan, motor ini memang bebek sporty, sporty banget. Ya wajar karena motor ini juga dipakai di Asia Rotation Championship. Sporty tapi tetap nyaman, jadi kalau buat harian masih oke lah. Ini ngapain nih? Ini ngapain nih? Aku lagi bikin video, lagi kesimpulan, kesimpulannya MAKING, jalan-jalan pakai MAKING kemarin. Apuk simpulannya. Sporty? Nyaman? Kalau kalian pengen yang motor, sensasinya sensasi motosport, kayak kopling, pindah-pindah gigi, tapi buat harian masih oke, slap slip, masih nyaman. MAKING ini bisa jadi salah satu pilihan, Riz. Kalimat pertama tadi bener, kopling, slap slip, enak itu bener. Cuma kalau nyaman sih, nyaman ini lah. Astag, nyaman MAKING. Apa coba nyamannya? Nyamannya, dia pakai roada ring 17, jadi kalau ada lubang-lubang, jalan rusak itu dihajar, dia tetap bisa meredam, membantu sepensi. Jangan dihajar lah, di lewat-lewatin gitu loh, diselip. Terus? Udah kan? Udah sih, itu aja. Enak kan ini. Tangannya, rem depan, rem belakang, kakinya standby, ketutupan bodi, nggak kotor tuh, sepatu, kaki. Nggak becek ya? Nggak becek. Charger-charger ada, power outlet. Charger? Ini ada lubangnya nih. Lubang apa itu? Dari dulu juga ada itu, itu kan nggak ada fungsinya. Ini ya harusnya jadi tempat charger nih harusnya nih. Harusnya. Ini ada tuh, power outlet. Bagasih, bagasih, bagasih. Bagasih punya lah. Seberapa besar sih tuh? Nih. Nih nih, apa itu? Dompet masuk. Dompet. Lap juga nggak itu, gede banget nih. Muat sebuah. Gua tahu udah. Nggak sih, ada sepatu dan kawan-kawan aja sujan. Helm masuk ya? Helm juga masuk. Joknya tebel tuh. Gede. Ini juga nyaman. Kurang. Itu juga lumayan. Oh, tapi ini? Performa. Ah, kalau performa udah nggak bisa dibungkiri deh. Performa. Wah, ini 155 VVL. Ini biar bunga 150. Tapi kan dia pakai kopling manual, transmisi manual. Responnya lebih cepet, Tris. Ini kopling juga. Kopling apa? Kopling otomatik. DCVT, iya. Nih, total selerasinya ada di sini nih. Nih, total selerasinya ya. Karena responsif, responnya memang lebih cepet kayak making. Iya sih, Kopling-nya manual kan. Tangannya tuh yang kerja tuh yang ngatur kan tuh. Iya. Jadi kalau misalnya kalian tuh pengen sensasi motor sport gitu. Masih ngopling-ngopling. Lampu merah gitu kan. Masih ngigi lepas, tuh tuh yang melesat gitu. Ya, emang untuk sebagian orang yang emang cowok banget gitu ya. Yang senang pakai kopling tuh emang ketika kita cover atau kita engine brake gitu ya. Itu tuh kayak ada sensasi-sensasi balap gimana gitu ya. Adrenalinnya terpacu ya. Iya, iya gitu. Benyeng, iya gitu. Gitu, Riz. Jadi kalau maksudnya sih ini motor lebih memang ngedepangkan hitunya. Jadi buat yang pengen tampilan sporty tapi nggak ribet. Nggak ribet kayak naik motor sport kan. Kalau motor sport kan lebih gede kan. Lebih panjang gitu kan. Unduk ya. Unduk. Kalau ini kan emang didesain ringkas gitu loh. Buat harian masih oke gitu kan. Bebek super ya masuknya. Bebek super. Gitu, Riz. Tapi ya pilihan sih buat anda sih. Kalau yang sporty tapi nyaman. Sporty tapi nyaman. Airaknya sih lebih oke ya. Coba kalau sporty tapi kenceng. Ya ini, Bebek. Tanpa bagasi. Tanpa bagasi. Ya habis kalau dipasang top box gitu. Box belakang jelek banget. Sporty-nya hilang. Di Malaysia kan banyak yang pakai top box. Terus disini ada keranjang disininya. Iya sih. Oke deh, kira-kira gitu kesimpulannya. Rumah nombain nggak? Ya itulah pokoknya sama. Ya udah deh. Ya pokoknya ada di anda lah. Pokoknya lah kita coba kasih tau aja lah. Sampai kita mau di video berikutnya. Iya. Pilihan ada di anda ya. Di anda lah pokoknya. Yang punya duit juga anda. Saya nggak ngapa-ngapain saya mah. Ngasih tau aja udah. Yaudah yuk. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.